Assalamualaikum Bunda di Rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat yang seger-seger Es buko pandan atau es kelapa pandan Yang tentunya super segar dan praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di Rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama yaitu bahan jeli pandannya Disini saya sudah siapkan 700 ml air kelapa muda Satu bungkus Nutri Gel Plain Atau yang gak berwarna ya Kalau mau pakai agar-agar juga boleh Agar-agar kelain yang gak ada rasanya dan gak ada warnanya Kemudian disini saya sudah siapkan 75 gram gula pasir Bagi yang suka manis boleh ditambah gula pasirnya Kemudian sedikit garam Kemudian pasta pandan Boleh pakai pasta pandan atau jus pandan asli boleh juga Kemudian untuk bahan yang lainnya disini saya siapkan nata de coco Jadi disini saya pakai nata de coco yang pipih ya Boleh pakai yang potong kotak-kotak itu boleh Kemudian disini ada daging kelapa muda Jadi tadi airnya disini Dagingnya juga nanti kita akan pakai secukupnya Kemudian ada 2 sachet susu kental manis Boleh pakai yang kaleng juga boleh ya Kemudian disini ada 1 kaleng susu evaporasi Atau susu cair ya Kemudian Disini secukupnya keju Nah itu tadi untuk bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah ya Bawah dari video ini Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita akan membuat jeli pandannya terlebih dahulu ya Disini saya masukkan 700 ml air kelapa Jadi boleh pakai air biasa Tapi lebih enak kalau pakai air kelapa Kemudian disini saya masukkan gula pasir Sedikit garam Kemudian nutrijel plainnya Jadi teksturnya itu lebih lembut ya Kalau nutrijel Sekarang kita aduk terlebih dahulu Ini tujuannya supaya nggak menggumpal ya Seperti ini Kemudian kita masukkan sedikit pasta pandan Kita aduk Sampai rata Sekarang kita nyalakan apinya Kita rebus sampai mendidih Oh iya Bunda di rumah Jangan lupa subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu ya like dan komennya Bagi yang punya Instagram silahkan follow Instagram resep Bunda Tika juga ya Jadi disitu ada kumpulan dari resep yang sudah saya ringkas Jadi gampang untuk menyalin atau melihat ya Sekarang kita tunggu sampai mendidih Nah ini Nah ini jelinya udah hampir mendidih ya Jadi kita terus aduk supaya nggak meluap Nah sekarang saya matikan kompornya Jadi kita tunggu uang panasnya berkurang Nanti ini terus aduk Sekarang kita masukkan ke loyang ya Atau cetakan Sekarang kita tinggal menunggu Jerinya Mengeras Kemudian nanti kita akan potong-potong Kita tunggu ya Bunda Nah ini jelinya udah mengeras ya Sekarang kita keluarkan dari cetakan Ini karena kita akan potong-potong Jadinya seperti ini Sekarang kita akan potong dadu Seperti ini Sesuai selera Sampai jumpa Nah selesai Seperti ini Sekarang kita tinggal meracik esnya Disini nggak pakai es batu ya Kalau mau pakai es batu Juga boleh Tapi nanti disini setelah kita jadikan satu Setelah itu baru kita masukkan ke dalam lemari es Supaya dingin dan segar Kita masukkan susu evaporasinya Disini saya pakai satu kaleng Kemudian Masukkan juga Kelapa muda Kemudian Nata de coco Susu kental manisnya Disini saya masukkan susu kental manisnya Kemudian Kemudian kita masukkan Jelly pandannya Jangan lupa kita tes rasa Jadi sebentar kita kasih keju Tapi sebelum kita kasih keju Kita tes rasa Jadi kalau terlalu manis Kita boleh tambahkan air kelapa Atau air putih ya Jadi ini nggak perlu tambahan air putih lagi Karena rasanya udah pas Nggak terlalu manis Jadi kalau mau Porsinya lebih banyak Boleh tambahkan air kelapa Baru tambahkan susu kental manisnya ya Supaya Supaya Tetap manis Ini saya masukkan lagi Cukup Kemudian Untuk kejunya Nanti saya akan Parut di atas Dari Esnya Jadi ini boleh langsung disimpan di kulkas Nanti setelah dingin Baru Disajikan Sekarang saya ambil Cukupnya Sekarang saya akan Parutkan keju terlebih dahulu Jadi kejunya ini Sesuai selera aja Boleh pakai topping Atau boleh Dicampurkan Boleh ya Sekarang saya akan Tambahkan Di atasnya Seperti ini bunda Hasilnya Nah ini dia bunda Hasilnya Es buko pandan Atau Es kelapa pandan Yang super enak Dan praktis Segar Ala bunda Tika Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Sudah di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum